Hai guys, welcome to my channel Dan di video hari ini Aku mau buka paket-paket aku dari Shopee Jadi ini tuh kayak casual Shopee haul Ini sebenernya aku lagi staycation Cuman aku tau tempat ini tuh bakal estetik Jadi aku bawa semua belanjain aku Sebenernya aku udah beli dari Desember Bulan kemarin Tapi aku baru sempet buka sekarang Dan yuk kita buka bareng Dan kita cobain bareng Oke Ini adalah semua baju Yang aku beli Jadi langsung aja Kita buka satu-satu Setelah sekian kalinya aku bikin Shopee haul Aku merasa Jika aku beli baju yang terlalu murah Dan bahannya kurang bagus Itu cenderung aku gak pernah pakai lagi Dan kadang cuci sekali Udah gak gitu bagus lagi Jadi mulai sekarang Aku bakal lebih banyak invest ke produk Yang sedikit lebih tinggi harganya Tapi bisa aku pakai bertahun-tahun Dan aku pakainya lama Sorry ya kalau udah bukan yang super-super murah Karena menurut aku Better beli bareng lebih berkualitas Bisa dipakai lama Daripada yang terlalu murah Tapi bahan kurang bagus Dan pakainya bentar doang So ya Itu yang aku belajar dari Minimalism Oke kita buka ya Ini pertama Ada dari Morning Soul Ya Aha Ini aku beli Dia satu set Ada Baju Celana Ya kayak gitu So let's try So let's try Okay Jadi kalau dipakai kayak gini Yang Morning Soul Aku suka sih Soalnya dia Ini bahan rayon ya By the way Soalnya dia Gak bikin Kelihatan terlalu gendut Terus juga Flowey gitu Ini enak banget sih Untuk daily Serius Misalnya ke resort Atau misalnya Lagi mau santai Yang bener-bener kayak Baju yang adem Ini enak banget I like it Kayak gini looknya Paket berikutnya Ini tuh dari Kibi The Label Salah satu Toko favorit aku di Shopee Karena memang di Instagram Aku udah sering mention mereka Dan yang aku suka adalah Baju mereka tuh Bahannya sekarang Udah jauh lebih bagus Daripada dulu Total aku beli tiga Yang pertama Ada Sabrina Top Yang bahannya Kotak-kotak gingham Kayak gini topnya Kalo dipakai Aku tuh suka sama Detail coffee disini Supaya gak terlalu monoton gitu Terus bagian Kembennya ini Juga ketat Jadi gak jatuh-jatuh Which I like Jadi ini bisa stretch Jadi kalo misalnya Gemukan atau kurusan Masih bisa pakai Dan warnanya sih Dan kayaknya itu aku suka So ya Looknya kayak gini Yang kedua Aku udah beli dress Ini warna biru muda Terus udah dapet scrunchie Sama masker Wow so cute Jadi satu set gitu Kayak gini Baby doll Blue Baby Baby blue Baby blue Baby doll dress Dapet Kita cobain ya Satu set Kita pakai ininya Kayak gini looknya guys Gimana I think it's quite cute Cuma mungkin karena warna biru Jadi keliatannya kayak Nurse Kayak perawat gitu Tapi Bagus sih ini Dia juga kayak nyaman Jadi ntes hari-hari Menurut aku ini Oke banget Terus mereka ada banyak warna lucu-lucu Sisa tau aku Tapi aku pilih yang baby blue Yang terakhir aku beli satu set ini Kemarin aku lihat si putri setiawan Pakai cantik Jadi Aku beli juga Ini yang warnanya kayak rada Olive green Dan dia ada selananya Selananya kayak gini Tuh Jadi satu set Kayaknya set ini Agak Kelonggaran di aku Karennya tuh terlalu longgar guys Jadi Kurang fit Terus juga aku ngerasa Warna ini kayak Kayak gak keluar gak sih di aku Maksudnya Not shine Tapi looknya sih oke sih Terus kemarin Aku juga ada beli bucket hat Tapi karena aku udah buka Jadi ntar aku bakal Taruh di description box Ini dari toko apa Tapi ini murah banget guys Bahannya sih oke Tapi Cuttingannya agak kurang Karena pas aku pakai Kelamaan Jadi dia tuh suka jatuh Jadinya kepala aku tuh Mesti kayak gini terus Kalau jalan Jadi lama-lama pegel juga Jadi untuk Cuttingannya Menurut aku Biasa aja Tapi kalau sekedar Untuk foto Atau ke tempat Yang sebentar aja Ini masih oke Jadi aku beli dua warna Ini yang warnanya Cream Sama hitam Aku mau share sedikit tips Sama kalian Nah biar Pakaian kita Dan awal look Itu keliatan lebih cakep Itu ada beberapa faktor Yang harus kita perhatikan Yang pertama adalah Dan-dan Percaya gak Kalau aku lagi ngedan-dan Aku pakai baju sebagus apapun Itu terlihat Gak bagus Jadi kalau aku pribadi Aku tuh selalu curl my hair A little bit Terus aku juga pakai makeup Yang sesuai dengan Baju yang akan aku pakai Dan yang terakhir adalah Kesehatan kulit Jadi kalau misalnya kulit kita bersih Itu akan bikin The whole look Kelihatan Lebih elegan juga Nah jadi aku mau share Sama kalian sedikit tips Yang aku pakai di rumah Biasanya aku pakai scrub Shower scrub Dan juga lotion Dan aku pakai dari brand Scarlett Yang pertama adalah Si ini Aku barusan pakai Tadi Pas mandi Ini adalah Scarlett Body Scrub Yang romansa Nah jadi produk ini tuh Mengandung glutathione Dan vitamin E Kedua kandungan ini Bagus banget Untung melembabkan kulit Dan juga bikin kulit kita tuh Lebih cerah Aku selalu pakai ini Di daerah Paling gelap Seperti siku Seperti lutut Karena itu daerah yang paling Aku insecure Apalagi lutut ya Aku sering pakai Dress yang di atas lutut Jadi aku selalu make sure Kalau misalnya udah agak gelap Aku scrub Sama aku pakai ini lotion Ini ada dua varian Yang romansa dan pomogrante Dua-duanya Yang wanginya enak Kalau scrub kan Pakainya dua Sampai tiga kali Seminggu Jadi untuk sehari-harinya Aku pakai shower scrub Dari Scarlett Ini yang pomogrante Brightening shower scrub Dia ada tiga varian Ada mango Sama cucumber Ini tuh dalamnya ada Butiran scrub halus Jadi pas kita pakai itu Dia tuh kayak mini Atau soft exfoliating gitu Dan ini tuh busanya juga halus Wanginya enak Jadi aku selalu pakai ini Entah sudah Botol Keberapa I don't know Ini salah satu favorit Nah setelah itu semua Jangan lupa pakai lotion Dan aku pakai lotionnya Dari Scarlett juga Ini varian terbaru sih Yang Freshie Ini tuh wanginya mirip Dengan English Pear and Freshiannya Jomelon Dan aku memang pakai parfum itu Jadi kalau aku lagi pakai parfum yang Jomelon itu Aku suka paduin dengan yang varian Freshie Jadi dia tuh wanginya Aku gak ngerti sih gimana jelasin Jadi kalau kalian penasaran Langsung aja beli Yang aku suka adalah Dia tuh memberikan efek cerah secara instan Pas kita pakai Tapi tenang aja Dia tuh bukan yang apa ya Bukan produk pemutih Yang bisa merusak kulit kita Enggak Tapi ini kandungannya aman Karena sudah ada bepomnya Dan ini adalah before after Ketika aku pakai Dan gak pakai lotionnya Lotionnya mereka ada beberapa varian Favorit aku sih yang Freshie Yang warna kuning Sama yang warna ungu Wanginya mirip parfum bakarat Which is so nice Wanginya lebih strong Untuk produk Scarlett Harga satuannya Rp 75.000 Kalau kalian beli 5 produk Jadinya Rp 300.000 Dan kalian bakal dapet boxnya Dan mereka tuh bener-bener Rapnya aman banget So ya Kalau kalian penasaran sama produk ini Dan mau cobain Linknya sudah di description box Jadi cek aja di sana Lanjut unboxing Ini ada dari toko Ninet Ini tuh toko yang aku tahu Dari rekomendasi kalian di Instagram Aku selalu nanya Toko apa yang bagus Dan banyak rekomen Ninet Pas aku buka Wow Ini lumayan style aku Yang pertama Ini aku ada beli rok Dia tuh rok ala-ala Korea gitu Warnanya putih Dan ini tuh bahan linen gitu Lalu Aku ada beli atasan Yang modalnya kayak gini Tuh Korea banget sih Ini looknya Ini super-super Korean Aku sih suka sih ya Terus bahannya juga oke Ini bisa dipakai Sabrina Bisa dinaikin juga Harusnya Kalau dinaikin Looknya jadi kayak gini Kalau dinaikin sih Masih cocok ya Dengan roknya Tapi kayaknya Atasan kayak gini tuh Lebih bagus dengan Vana sih Menurut aku Jadi kayak gini Aku suka sih sama warnanya It's like a soft peach Kind of color Terus Yip Naikin Or turunin Durnanya bagus Toko terakhir Ini Paling banyak sih Aku belinya Yaitu dari Eclair Ini juga aku tau Dari rekomendasi Kalian Ini kita buka Aku kayaknya beli 5 deh ini Kita coba Lihat ya The first one Aku beli Jumpsuit Yang ada Hoodie-nya Di belakang Ini style aku banget Untuk lazy days Ini dia Jumpsuit-nya Wah So soft Bahannya ini Tebel Dan juga soft Hitamnya juga pekat Bukan hitam pudar Terus Kayak Ada hoodie Tuh Looknya kayak gini Gimana Bagus gak I personally Like it so much Terus Ini kalian bisa adjust Mau seberapa rendah Jadi kalau misalnya Kalian dalam Pake kemben Bisa juga buka Tapi kalau ditutup Juga lucu Kayak gini Next Aku beli Ini ada top Warna putih Eh sorry Putih pula Next Ini aku beli Top yang warna kuning Dia tuh kayak Agak crop Dan kuningnya Cantik banget sih Ini kayak kuning Lemonade gitu Uh I love this kind of yellow Such a happy color Kalau top ini Jujur I don't like it Karena Kurang bagus di aku Gimana ya Mungkin kurang crop kali ya Ini kalau lebih crop Bakal lebih bagus Terus ini kayak agak panjang Kalau misalnya Aku naikin pun Kayaknya not so nice On me Tapi Tiap orang kan beda-beda ya Kalau aku pribadi Aku kurang suka topnya Terus berikutnya Adalah si ini Ini adalah Semacam kemeja Ini warnanya hijau sih Hijaunya kayak Hijau melon Menurut aku Ini adalah kemejanya Harusnya lebih cakep Kalau di Pakai dengan selana putih Yang Maksudnya Skinny gitu Terus Kayaknya lebih cakep juga Kalau ini di Lipat deh Harusnya ya Di roll Belakannya kayak gini guys Terus depannya kayak gini Ini cocok banget sih Untuk kalian yang kerja Atau kalian yang perlu Ketempat yang lebih formal Lagi cari kemeja Bahkan sehari-hari juga bagus sih Atau misalnya For your moms I think ini juga Bakal bagus Kayak gini Looknya Next adalah Top ini Ini Sejenis linen top Warna putih Uh Bagus ini Kita coba ya Oke jadi Terakhir ini adalah Topnya Top putih gini Aku juga suka sih Apalagi kalau misalnya Kalian pakai sesuatu Yang berwarna di bawah Ataupun netral Juga oke Tipe baju yang Clean and minimalist Gimana Suka gak Sama yang ini So far Eclare I love you Bagus-bagus Bajunya Tapi Ada satu kekurangannya itu Tiba-tiba Bagian gancing ini Copot Jadi aku harus jahit lagi Jadi itu dia Sedikit kekurangan Dari top ini Next Ada celana Kayak jogger gitu Ini warnanya cream Kemarin aku lihat di foto Cantik Jadi aku beli juga Jadi ini adalah Celana dari Eclare Kalau dipakai Kayak gini Gimana Dan untuk Celana kayak gini Kalian bisa Pair with Tip top Atau Tank top Atau Crop top Pokoknya yang lebih Crop lebih bagus sih Atau misalnya Kalau kalian pakai Baju pun Bagusnya di tuck in gitu I really love This kind of look Terus Kalian juga bisa Pakain bucket hat To complete the look Jadinya kayak gini Tuh simple Tapi kece Alright guys Jadi itu adalah My casual Shopee haul Semoga kalian suka Dan let me know Kalian pengen aku coba Baju-baju dari toko apa Di komen di bawah Dan next mungkin Kalau aku lagi beli baju Aku bakal bikin Haul lagi Karena Kalian suka banget Sama konten fashion aku Jadi Aku bakal lebih sering Bikin konten-konten Seperti ini lagi So I hope you guys enjoy And see you next time Bye Bye